Timnas U23 Indonesia vs Vietnam Sani Rizky Tepis Tekanan Masyarakat Sebelum lanjut, mari kita sama-sama membangun channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan nyalakan notifikasinya Masyarakat Indonesia tentu berharap Medali Emas dari pertandingan pemungkas Timnas U23 di partai final SEA Games 2019 kontra Vietnam Medali Emas juga menjadi target utama Timnas U23 Indonesia sejak SEA Games 2019 belum dimulai Laga Timnas U23 Indonesia vs Vietnam akan berlangsung pada Selasa 10 Desember 2019 di Stadion Rizal Memorial Filipina Menanggapi hal tersebut harapan masyarakat bagai dua mata koin di satu sisi menjadi motivasi untuk raih hasil positif tapi di sisi lainnya seakan menjadi tekanan tersendiri bagi skuad Garuda Muda Akan tetapi, gelandang serang Timnas U23 Indonesia Sani Rizky melihat harapan masyarakat itu sebagai motivasi Dia menepis tekanan yang ada Kalau saya pribadi, tekanan tidak ada sih Saya 100% siap untuk besok bertanding Kata Sani Sani menegaskan ingin memberikan yang terbaik dan membawa pulang Medali Emas untuk Indonesia Masyarakat juga support terus kami di sini agar besok bisa mendapatkan hasil maksimal dan membawa Medali Emas ke Tanah Ayet Ujar dia Kalau dukungan dari keluarga Alhamdulillah setiap hari saya komunikasi dan minta doa sebelum latihan dan juga sebelum bertanding Tandas pemain asal Sukabum ini Dari segi persiapan waktu istirahat cukup lama membantu recovery skuad Garuda Muda jelang final SEA Games 2019 nanti Saya sudah siap 100% tentunya Pokoknya besok siap bermain dan mudah-mudahan bisa memaksimalkan pertandingan besok Kata dia Pemain berusia 21 tahun itu juga menerangkan bahwa wajang pelatih Indra Sapi sangat membantu dirinya di lapangan Terlebih soal sejarah yang bakal kembali tercipta sejak Medali Emas terakhir dari cabang olahraga sepak bola pada SEA Games 2019 Kami harus lebih kerja keras lagi karena ini kesempatan juga buat Medali Emas Sudah 21 tahun silam kita tidak mendapat Medali Emas Ungkap dia Ini momentum yang harus kami maksimalkan di pertandingan besok Tandasnya Oke bagaimana menurut kalian Jangan lupa komen di bawah